Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini Kali ini Gadget Max mau unboxing tablet yang gila banget, badak banget Ini adalah Oukitel RT7 Titan Dan ini adalah tablet yang paling badak yang pernah saya bahas Karena dia bisa ngasih baterai 32 ribu 32 ribu cuy Biasanya kan baterainya itu 6 ribu emang ini 32 ribu Dan dibisa stand base selama 180 hari Sekitar 5 bulanan Wah, gila banget ya Nah, kalian masih penasaran seperti apa tabletnya Terus bentuknya gimana Karena baterainya badak banget, 32 ribu Langsung aja saya pindahin kamera ke atas Buat unboxing tablet Oukitel yang baru aja launching ini Dan kita sudah di meja unboxing Ini ada tampilan box dari Oukitel RT7 Titan 5G Ini yang bisa dilihat dari tulisan Oukitel Simple banget boxnya, nggak ada MML apa gitu ya Nggak ada lukis-lukisan, nggak ada warna putih Polo seperti ini boxnya Dan di belakang sini ada tipenya ini ya RT7 Titan 5G Dan di sini lahirnya 10,1 inch IPS LCD Full HD Dan di sini kamera belakangnya 48MP Dan di sini baterainya 32 ribu mAh Dan ini berat banget ya tabletnya Dan di sini sudah menggunakan Android 13 Dan RAM-nya ini 12GB Dengan storage di 256GB Terus kamera depannya gede juga 32MP Dan di sini ada night vision 20MP Dan macro 2MP Wow Gila banget ya Walaupun sebuah tablet Tapi dia bisa ngasih kameranya yang gede-gede gitu loh Biasanya kan tablet ya kecil-kecil 8MP Ini 32MP Nanti kita coba lihat hasil kameranya ya Nah ini tuh ada tabletnya Ini ya Okitel RT7 Titan 5G Oh iya Harga resminya ini 4,5 juta Kalian bisa beli di Aliexpress Nanti linknya saya taruh di bawah Terus untuk pajaknya sekitar 800 ribuan Ini saya bayar biaya cukai ya 800 ribuan Yah lumayan sih ya Ini bisa dilihat tebel banget sumpah Ini kalau kalian pegang satu tangan Selama satu menit Saya jamin tangan kalian pegel Karena nanti ada pegangannya nih Terus saya pasang pegangannya Oke Dan disini tuh ada Adapter charger Ini bentuknya seperti ini Simple banget Dengan maksimal Outputnya di 33W Jadi sudah pas charging ya Ya kebayang dong Kalau Tab setebel ini Baterainya Segini dikasih Pas charging 18W Kewalahan banget Ini kita dapat Obeng-obeng Berarti pasang ntar ya Nah ini bisa pakai Strap seperti ini Tuh Jadi emang tabletnya Berat Ini kita dapat Kabel data USB Ke USB type C Oke Kemudian Ini Oh petunjuk buat Masang bautnya ya Kemudian Ini kartu garansi Dan lain-lain Dan untuk garansi Harus kirim ke Cina Gak bisa di Indonesia Karena Ini kan produk dari Cina langsung Untuk resminya sih Belum ada di Indonesia Mungkin nanti ada produknya di Indonesia Nah ini tuh ada pegangannya Pegangannya seperti ini Ini bahannya metal Jadi coba kan nih Kalau anak kalian Emang bandel banget Sama tablet Yang dibuang-buang Beli tablet pecah Beli tablet pecah Atau gak beli tablet Dimasukin ke air Anak kecil kan Kadang-kadang gitu ya Ini bisa belikan ini Biar taruh di meja Dengan baik Buat nonton YouTube YouTube Kids Ini kalau kena Kepala sih Kayaknya Gagak gerotak deh Kan tebal banget Sepadu Jadi kalau kasih anak Ya Pasti taruh di meja Gak mungkin dipakai tiduran Saya jamin Ini ya Kita dapat pegangan Tapi sih saya mau pasang yang ini ya Menarik banget Ini buat dipasang Duh Meja saya penuh Ini dia tabletnya Disini tuh ada Selling point Layarnya Baterainya 32.000 RAMnya yang besar 12GB Dan Interestory Di 256GB Kameranya juga besar 32 sama 48MP Wow Kita kletek dulu lah Bagian depannya nih Yes Mantap Kita cek-cek dulu ya Ini layarnya bisa dilihat Tebel ya Baselnya juga tebel Karena ini Menjamin gak bakalan Pecah Dan emang Badak gitu ya Dan Di sebelah kanan Ada tombol power Ada plum up Lum down Di sini ada lubang Kalau gak salah ini lubang Mikrofon Ini ada lubang Buat speakernya Kemudian Di sini tuh Ada buat Sim tray Jadi kalau kalian mau Sim tray Bisa dari sini Ini kebetulan Gak ada sim Ejectornya ya Kalau pakai penjualannya Malah ada gak dikasih Sim Ejector Kayak gitu ya Kemudian Di sini tuh ada Garis-garis gitu Kemudian ini ada Garis juga Yang tebel banget Bisa dilihat Ini Kasih Gila banget ya Tebel banget Dan di sini tuh Ada buat Nyolokin Charger USB Type-C Di sini ada lubang speaker juga Dan di bagian bawah Kosong Dan bagian belakang ini Ada 3 kamera Bisa dilihat Ada kamera 3 di sini Dengan lapis metal Ini kameranya ya Dan di sini tuh Ada LED flash Ini ada Okitelnya Okitel AT7 Titan 5G Ada garis-garis Gini ya Garis-garis teges Warna biru Kalau kemarin itu Yang RT6 itu warna Oran Oke Saya mau pasangin ini Nih Tinggal taruh di sini Jadi ini bisa buat Teng-tengan gitu Tapi kita harus pasang dulu Biar Oke Pasangannya nih Tinggal dibautin aja Nah Ini dia Tampilan awal Dari tablet Okitel AT7 Titan 5G Tablet ini Kalian bisa beli Dengan harga 4,5 jutaan Di AliExpress Dan ini Harus dibelinya Dari Cina ya Dan masuk ke Indonesia Bayar pajak lagi Sebesar Rp800 ribuan Nah Tablet ini Menurut saya Dari desain Cocok banget nih Bagi teman-teman Yang punya Pekerjaan Yang di lapangan Seperti Pertambangan Perminyakan Tablet seperti ini tuh Cocok banget Buat aktivitas kalian Tapi kalau sekedar Buat Bawa ke sekolah Buat kuliah Kayaknya terlalu Mencolok sekali Apalagi kalian Pakai main gaming Gak mungkin Kalian pegang Seperti ini Selama sejam Saya pegang 20 menit aja Udah pegel Tangan saya Karena emang Tablet ini Badak banget Karena baterainya 32.000 mAh Jadi cocoknya Emang buat kerja-kerja Di lapangan Apalagi kalau Dipakai Naik gunung Ini cocok banget Karena kalau kena hujan Tabletnya Gak bakalan Rusak Karena ini sudah Standar Militer Militer maksudnya Nah Oke Itu ya Dari desain Emang Colok banget Bisa dilihat Kokoh banget Ini besi juga Gak bakalan Lepas Kalian Pakai berenang pun Ini masih kuat Saya jamin Karena emang Standar Militer Nah Kita langsung aja Lihat Dari bagian depannya Ini bagian depannya Seperti ini Simple banget Kita langsung aja Lihat ke bagian Poporma ya Karena saya penasaran Banget Poporma Tablet 4 jutaan ini Nah Tablet ini Dibekali Mediatek Dimensity 720 5G Dengan korasitektur Adalah 6X Amcotex A55 2.0 GHz Sama di 2X Amcotex A76 Di 2.0 GHz Juga Fabrikasi di 7nm Nah Menurut saya Prosesor ini tuh Mumpuni banget Apalagi ini sudah Support 5G Jadi Kalau Nanti jaringan sudah Berubah ke 5G Kalian gak perlu Beli tablet lagi Kemudian Ini untuk RAM Jangan khawatir Dia sudah dibekali RAM 12GB Dengan internal storage Di 256GB 12GB Real ya Bukan memori Fusion Bukan memori Software Ini memori Dari hardware Langsung 12GB Kebayang itu Terus ini Transferring Di 256GB Kalian Nyimpen film 100GB Nonton setahun Kayaknya Ya kayak gitu Untuk Di storage Dan RAMnya Dan paling spesial Tablet ini tuh Bisa ngasih Baterai yang Badak banget Di kelasnya 32.000 mAh Kebayang tuh Ngabisin seharian Gak cukup Semingguan pun Kayaknya Masih bisa dipakai Karena diklaim Dari Okitelnya Ini bisa Standbase Selama 180 hari Untuk baterai 32.000 mAh ini Nah untuk Chargernya itu Masih Di 33W Saya gak tau Saya gak tau nih Isi dayanya Lama apa enggak Saya males aja Ngujinya Ini pas unboxing aja Baterainya 84% Ini sudah saya pakai Sekitar 3 hari Dan standby Sekitar Semingguan Kebayang ya Baterainya Bisa bertahan Segitu Kalau ngabisin Kayaknya butuh waktu 2 hari Untuk ngedropin Total gitu Gila ya Tablet ini ya Nah untuk Android Tablet ini Sudah dibekali Android 13 Tiramisu Jadi Untuk Android Jangan khawatir Ini sudah dikasih Yang terbaru Jadi kalau kenapa Apa itu Aman banget Dari software Terus keamanan Ini sudah terbaru Ini bisa lihat Lebih kompleknya Seperti ini ya Androidnya Sudah Android 13 Saya kira Androidnya masih Android 12 Tapi Sudah 13 Sudah keren banget nih Sudah Android 13 Gila banget Lanjut ke bagian Layar Untuk bagian layar Ini dibekali layar Yang lumayan gede juga Ini layarnya Di 10,1 inch Dengan screen solusi Adalah 1920x1200 Dan kerapatan layarnya Disini Kedeteknya 225 ppi Sudah full SD Dan refresh rate Masih di 60Hz Nah untuk GPU Disini menggunakan GPU Mali G57 MC3 Yang menurut saya Ini sudah cukup Dipakai main gaming Ntar kita lihat Skor Antutu Dan GPU Baya Baya Biar kita tahu Skornya berapa Jadi Untuk layar ini Sudah cukup banget 10 inch Kalau dipakai kerja Dipakai harian Dipakai nonton Youtube Ini sudah oke banget Kita coba nonton Video Youtube ya Dinosaurus 4K Seperti biasa Kita coba nonton Kita rubah Ke 1080p lah ya Ini yang paling tinggi Ini yang paling tinggi lah Wow Suaranya besar banget Ini ya speaker nya Ini sama yang ini Rumahnya lumayan oke juga ya Cuma ini agak Nge-lag dikit ya Ini gara-gara sinyal saya Ini kurang bagus Kita ganti ke Sebuah konfigurasi Kalau bener kah Sinyalnya tadi agak Kurang bagus Saat kepikiran Gila banget ya suaranya Menggelegar banget Oke kita lanjut ke bagian Yang selanjutnya Yaitu ke bagian dari Kamera tablet ini Nah tablet ini dibekali kamera belakang Yang lumayan mumpuni banget Yang diklaim sampai 48MP kamera belakangnya ya Jadi disini tuh Bisa diliat fiturnya juga banyak banget ya Dan kita coba Picture, nah kalau mene-mene sih Ada video, picture Beauty, mono Sama Morse, Morse ini ada Ini ya, ada night scan HDR, macro, bokeh Pro, night vision, jadi complete Banget ini Kita coba yang normal aja lah ya Yang mode picture aja 48MP Dan ini hasilnya Mantep banget Sumpah dah Biasanya nge-tablet Ngasihnya ya standar aja gitu loh Nggak ada fitur-fitur yang Aneh-aneh, nggak ada ya Tapi ini bisa ngasih kamera 4MP gila banget Oke kita lanjut kamera Depannya Biasanya kamera depannya Burik Ini diklaim 32MP 32MP Dan disini kumis saya keliatan banget sih Lumayan sih hasilnya ya Kita coba Hasil kamera ini Saya tesin di Studio ya Biar kalian tahu Hasil kamera Foto dan videonya tuh Hasil fitur dan Foto dan video Maksud saya Seperti ini Ini adalah hasil kamera belakang Dari tablet Badak ini Dan bisa dilihat ya Hasil kameranya Lumayan oke juga Dan detail warnanya juga Cakep ya Kita coba Pindahin objeknya Ini Kalau kita ngerekam Hasilnya seperti ini Di dalam studio Karena ini rekamnya Di malam hari Jadi saya males Buat testing Di outdoor Ini hasilnya ya Berantakan banget nih Oke kita aja Untuk hasil kamera Belakangnya Kita uji coba Buat kamera depan Hasilnya tuh Seperti ini Ini adalah hasil kamera Dari tablet Oktel RT7 Titan 5G Dan bisa dilihat Hasil kameranya Seperti ini Dan menurut kalian Gimana hasil kameranya Silahkan nilai Sendiri Oke Untuk hasil kamera Depannya Dan untuk hasil fotonya Sedikit saya testing Hasilnya tuh seperti ini Terima kasih Nah itu dia Hasil kameranya Selanjutnya kita bahas Buat fitur-fitur Dari tablet Monster ini Pertama kita masuk Ke sensor-sensor Ini sudah lengkap banget ya Cecuali Sensor temperatur aja Ini wajib Geroskop hardware ya Jadi Kalau tablet-tablet Seperti ini tuh Emang sensornya Paling lengkap Karena emang Harus dipakai Bertualang Cuma disini tuh Nggak ada pressure sensor Sama temperatur sensor Sensor maksudnya Ini magnetic sensor ada Kemudian Multi-torch Ini sudah mendukung 10 sentuhan Jangan khawatir untuk layarnya Kita lanjut ke bagian Performa Skor Antutu nya Berapa ya bang Tentunya sih 300 ribuan ya Depannya di 334 ribu Dengan skor CPU Dapat 84 ribu GPU dapat di 87 ribu Kemudian Disini tuh Untuk Memory dapat di 73 ribu Dan UX dapat Di 89 ribu Kita lihat skor GPU Max BX Smart Ini dapat Di 1 juta Langsung aja Kita testing gaming Yaitu adalah Game Genshin Impact Terlebih dahulu Game pertama adalah Genshin Impact Bisa dilihat ya Saya pakai ini Biar nggak pegang Karena Emang bikin Pegel tangan Kalau megang ini Selama 30 menit 1 jam Oke kita coba Lawan musuh Lari Ini musuhnya Terlalu kuat Bisa dilihat nih 3 Pahlawan saya Udah Darahnya mau habis Lancar-lancar aja Dan ini Saya pakai settingan Di lowest saja Lari Mati deh Ya kayak gitu ya Main game Genshin Impact Lumayan lancar aja Di tablet ini Kita lanjut Ke game kedua Yaitu adalah Game PUBG Mobile Game kedua adalah Game PUBG Mobile Nah untuk settingan PUBG Mobile Kita dapat settingan yang lumayan banget ya Di Smooth Ultra Ada mentoknya di SD High Dan ini Giroskopnya sudah saya hidupkan Ini Giroskopnya Lancar-lancar aja ya Karena ini Sudah hardware Kita coba keluar Tuh Oke juga sih Dan main game Dan main game Seperti saya bilang Harus taruh di meja Karena kalau gak taruh di meja Pegel apa lagi Kalau kalian pakai tiduran Kena muka Wasalam Oke Oke kita Coba Lihat-lihat disini Ini jalan-jalan aja sih ya Ada musuh Habisnya ada musuh aja nih Coba daik motor aja ya Lancar-lancar aja kan Aman sih Ada musuh Oke lah Karena gak ada musuh Kita lanjut ke game kedua Yaitu ada game Mobile Legends Untuk game PUBG Mobile Sih lancar aja ya Gak ada Masalah Frame drop Gak ada Kita lanjut Game ketiga Yaitu adalah Game Mobile Legends Game ketiga adalah Game Mobile Legends Nah untuk game Mobile Legends Kita dapat settingan grafis Yang seperti ini aja ya Belum rata kanan semua Belum dapat Ultra Tapi es oke lah ya Kita coba testing Ini sih lancar-lancar aja sih ya Kalau musuh juga lancar Ini harus balik Kita balik dulu ya Di game PUBG Mobile aja Lancar apalagi di game Mobile Tentunya Pasti lancar banget Kita balik lagi disana ya Ntar kita tunggu Udah naik dulu Oke Dan lainnya juga enak ya Smooth Lari Sampai jumpa balik, 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 balik kayak gitu ya untuk testing game Mobile Legends lumayan lancar aja, kita lanjut ke simpulan dari tablet badak ini nah itu dia pembahasan tablet Oktel RT7 Titan ini tablet ini badak banget menurut saya baterainya 32.000 mAh yang bisa diklaim bertahan 180 hari keadaan standby nah kalau ngabisin baterai yang keadaan normal sih, 3 hari 4 hari baru habis ya, dan itu pun harus dipakai full time dan menurut saya tablet dengan harga 4,5 juta ini cocoknya bagi teman-teman yang anti mainstream, yang kerja di pertambangan diperminyakan, pasti butuh device yang emang bisa dipakai di segala medan, atau enggak yang demen naik gunung, bertualang pasti butuh tablet seperti ini, karena emang butuh baterai yang besar standar militer, anti-banting anti-air juga, bisa dicelupin ke air nah, kalau kalian pengen beli linknya sudah saya taruh di bawah nah, untuk lemahannya berat ya emang tablet ini berat, jadi enggak cocok buat saya yang emang kerjanya seperti buat script, enggak cocok seperti ini karena emang berat banget, dimasukin ke tas beratnya itu hampir sama kayak membawa sebuah laptop jadi, saya lebih baik bawa laptop membawa ini, ini emang cocoknya buat jiwa petualang dan kerja di pertambangan kayak gitu nah, sekitar dulu video Gijammas kali ini kalau kalian pengen beli, linknya sudah di bawah sampai jumpa nih di video yang lainnya lagi yuk